Farhad Abbas kembali buka suara atas kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar ini setelah diundang di program salah satu TV. Mulai buka suara, Farhad Abbas mengatakan jika saat ini ada suatu lembaga yang akan menggugat Rizky Bilar. Seperti diketahui sebelumnya, Rizky Bilar sudah sempat menjadi tersangka atas kasus pelaporan KDRT oleh istrinya, Lesti Kejora. Namun, saat laporan tersebut sudah diproses pihak kepolisian dan menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka, Lesti Kejora justru mencabutnya. Farhad Abbas kembali buka suara atas kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar ini setelah diundang di program salah satu TV. Keputusan Lesti Kejora mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar pun dikecam berbagai lembaga dan netizen. Berbagai lembaga tersebut menyayangkan sikap Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Mereka menyayangkan hal itu lantaran KDRT tidak dibenarkan dalam hubungan suami-istri. Melihat Rizky Bilar bebas menghirup udara bebas dari apa yang diperbuat, suatu lembaga rupanya sudah bersiap menggugat suami Lesti Kejora itu. Dilansir dari kanal YouTube Trans TV Official, Rabu, 26 Oktober 2022. Farhad Abbas menyampaikan jika ada lembaga yang akan menggugat Rizky Bilar. Mulai dari pemberkasan, memanggil saksi ahli semua itu tidak sedikit. Tapi kalau ketika dicabut, itu tidak ada penggantian biaya dari pelapor kepada negara. Jangan sampai ini menjadi presiden yang kurang baik, sehingga setiap melapor, cabut. Kecuali dia ada perubahan, misalnya, lu boleh cabut tapi bayar denda kepada negara. Karena dalam putusan pengadilan, kalau perdata itu atau pidana itu ada denda membayar uang perkara. Misalnya 2 juta, 3 juta, ini kan tidak terjadi dalam penggantian. Itu ada, misalnya ada komplain dari masyarakat melalui namanya badan atau lembaga peradilan. Kalau kita menganggap itu melukai, merusak atau mencedai nilai-nilai keadilan sosial, keadilan hukum masyarakat, bisa siapa saja. Abang-abang di sini melalui lembaga sosial atau pribadi bisa melakukan satu gugatan peradilan agar kasus ini jangan dihentikan dan tetap dilanjutkan. Oke, tapi sampai sekarang masih belum ada gugatan dari pihak luar ya. Lagi, saya dengan lagi dipersiapkan oleh satu lembaga, mereka sudah menanyakan kepada saya, saya bilang salah-salah saja. Artinya begini, bukan untuk mengganggu jalan kinerja daripada pihak kepolisian, tapi nanti dijadikan kayak jurisprudensi. Setiap ada orang melapor, ditangkap, keluar lagi, berus bebas, saya nak aja bisa. Terima kasih telah menonton!